Intro Ya, Saudara Bupati Kuantan Senginyi tegaskan seluruh perjalanan dinas ASN untuk ditertibkan dan hasilnya dapat dilaporkan Hal ini karena semua perjalanan dinas menggunakan uang negara sehingga hasilnya harus maksimal Guna meningkatkan kualitas para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Senginyi Bupati Kuantan Senginyi tertibkan seluruh perjalanan dinas Hal ini disampaikan langsung Bupati Kuantan Senginyi Suhardiman Ambi saat membuka gelar sosialisasi peraturan Bupati nomor 3 tahun 2024 tentang perjalanan dinas Perubahan perbub adalah turunan dari Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2023 dimana untuk perjalanan dinas seluruh pegawai negeri sipil ditertibkan kembali sehingga hasil yang didapat dari perjalanan dinas memberikan hasil yang maksimal dan memberikan pengaruh atas kebijakan yang ada Kemudian untuk pegawai negeri sipil mulai tahun ini kita tertibkan agar nanti yang perjalan itu menggunakan uang negara betul-betul membawa hasil yang maksimal Laporan harus jelas SPT-nya mesti jelas tujuannya kemana kunjungannya untuk apa pulang mereka hasilnya apa kalau dia kunjungan kerjanya soal terbuk ya apa yang mau dikejar lalu apa yang diperbaiki perbandingan apa ini yang mau kita lakukan sehingga uang yang besar itu bisa berhasil guna secara terencana terdampak apa namanya pengaruh ini terhadap perbijakan yang akan kita ambil Bupati meminta seluruh OPD harus berhati-hati jangan sampai ada tersangkut hukum dan hasil yang didapat benar-benar untuk kepentingan rakyat Dari Kabupaten Kuantan Singingi Devi Hendrawan melaporkan selamat menikmati